HOKCHAI HOKCHAI Alhamdulillah baik-baik aja Sibuknya apa sekarang? Sibuknya sekarang Pasti kantoran ya Pagi, berangkat pagi Ulang sore Tapi kalau misalkan situasi Membaik, situasi sebelum pandemi ya Jadi normalnya seperti Ayah pada umumnya Kantor anak Bareng, berangkat Kita sangat nikmat sekali Mungkin Waktu jadi pemain Gak ada waktu buat muat Sekarang Famili man banget ya Harus Harus ngerasain nanti Dulu Ajainal Arif tuh Ngeboboling bola, sekarang ngeboboling yang lain Berarti anak ada berapa sekarang? Saya anak dua Itu udah sekolah semua Yang satu sudah sekolah Mau masuk SEP sekarang Yang kedua baru mau masuk Cowok-cewek ya? Cowok dua-duanya Calon pemain Terserah anaknya, tapi saya gak Saya gak nunggu kepada anak Kalau dulu ayahnya seorang Profesional Tapi kan biasanya Bapak anak pemain bola Pasti anaknya pemain bola Itu biasanya ambisi bapaknya Oh ambisi bapaknya Tapi biasanya ada turunan gak sih? Mesti turun darah dong? Darah Jadi itu sebetulnya memang sudah kuat ya Dan sekarang pun Maksa terus Jadi pemain bola Tapi Saya ingin memutamakan Pendidikan 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 dasarnya Agama lah ya Karena bekal buat dia nanti Ya pasti agama harus nomor satu Benar Jadi kembalikan lagi sama anak Tapi kalau memang sudah Harus jatuh di Lubang yang sama Di tempat yang sama Bisa apa ya? Bisa apa ya? Kalau gen Gen si anaknya kan Anaknya tidak Anaknya tidak Kebetulan Kaki kanan normal Tapi kalau yang kedua Turunnya ke tangan Oh ke tangannya tidak Makanya kan Pakai kaki kiri kekuatannya Kalau anaknya teling dua-duanya gitu Tengahnya gimana dua-duanya Berarti sekarang anak mau sekolah zoom ya? Sudah ring semuanya Ya Kasihan juga Kasihan juga Paling yang kedua sudah ngotot-ngotot Tapi kapan sekolah Tapi kapan sekolah Sudah rindu berteman Ya Umuran segitu kan sudah bosen Sudah mempengaruhi Laptop Di rumah mulu Tidak ketemu teman-temannya mungkin ayah Semoga pandemi ini segera berakhir Harus 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 berakhir Harus mengaruh semuanya Benar Ekonomi semuanya berpengaruh ya ayah Aduh Aduh Tapi ngomong-ngomongin kita Ulas balik Zaman-zaman dulu Berarti kan A tuh udah sempet Berapa klub pak? Tau-tau lah kalo main bola Klubnya Pertama Karir profesional tuh di Persib Tahun 99 Pindah ke Persib Ambil 5 tahun Ke Persib lagi A pernah main di Persib kan? Ya Pernah Sebelum ke Persib Karena Dulu ada Kepatah mengatakan Kalo main asli Garut Tidak pernah membela daerahnya dulu Daerahnya itu sendiri Biasanya gak akan lama main bolanya Oh berarti aku doa lah main di Garut jila Makanya kan saya kental Jiwa ke daerah itu yang paling utama Persib pada Jawa Barat Iya Tapi Tapi sih tetap Setelah melangkah dari Persigar Garut Jadi tujuan utama saya Persi Persi Nah orang Jawa Barat pasti Persi Bener Udah paling terbaik Tapi ya berarti total Berapa tahun lah di dunia persepak bola kan? 15 tahun 15 tahun Sampai sekarang masih main bola? For fun aja Oh Jadi kita bikin komunitas Rekan-rekan Mantan pemain yang seangkatan Kita bikin Jadi tetep Tali silaturahmenya tetep terjaga Kita tetep bisa kumpul Kita bisa Ya enjoy lah Untuk silaturahmenya Pasti dengan sepak bola Karena Sehari-harinya mereka dengan kesibupan yang kesibupan Berarti sekarang mau for fun aja Tapi pandemi ini masih suka sering bareng-bareng main? Iya masih Kadang-kadang masih Karena kan Kita harus jaga imun juga Bener sih harus jaga imun juga Kalau nggak olahraga Turun imun Supresenya Belum kerjaan banyak ya Kerjaan banyak ya di kantor ya? Ya dia Terus banyak santainya Tapi ngomong-ngomim sepak bola segala macem Kalau dalam sepak bola pasti kan kadang Kalau misalkan di ruang ganti Ataupun di stadion segala macem Menemukan hal-hal yang horor gak sih ya? Nah itu dia Perlu kita bahas Itu ya? Banyak Bener Itu yang kita tutup-tutup aja Wah ini Yang kita kepo di stadion tuh kayak gimana Pipesnya segala macem gitu Gimana tuh pak? Selama jadi pemain bola? Ada ya Dulu jaman Kalau Persita Kalau Persita Dulu kita Sebelum main itu Pasti ada Ada Pembatu Umum satu itu Dia harus ngerokok dulu Ngerokoknya Sorry Pokoknya Rokokoknya merah aja Rokokok merah Rokok merah Rokok merah Terus dia ngomong Kita akan menang Sekian 0 Oh Udah ada tebakannya dari dia? Dan kenyataannya terjadi Oh iya Diap main Iya diap main Kalau kalah Dia kasih tau juga gak? Nah gini Bagusnya Jadi kalau misalkan kalah Pas kebetulan kita gak ngeliat ya Gak ngeliat dia lagi ngerokok Jadi alasannya Ya saya tadi gak ngerokok katanya Oh Pinternya Rialut Iya Pinternya Rialut Pasti Makanya kan Itu yang berbau-bau Horror Klinik kayak gitu Kayak gitu Dunia sepak bola Tapi kalau pengalaman lagi main Itu saya ngasukin gol Atau apa Itu pernah ngalamin Kak? Ada juga Mungkin kalian juga pernah nonton Kayak seperti itu Pernah Ada yang mungkin di gawang Disimpen Ada handuk Iya kan? Ada Kalau bahasa yang sedikit Kurang menyenangkan gak ya? Harus di Kasih air dulu Ah iya Disiram dulu gitu ya Ah ini itulah Kadang suka yando gobe aja Ah Macem-macem Macem-macem Kadang-kadang harus digoyang dulu tuh jaringnya Supaya bisa masuk Tapi memang Gitu ya Tapi Memang sering terjadi Di Serbah Kepetua mungkin ya Iya iya Dan itu Ketika dilakukan Itu bisa terjadi Jok-jok masuk lah Dan kekenyataan Gitu Wow Tapi tidak Tidak mungkin kan Kalau di Indonesia sendiri kan Si kliniknya lebih Ya oge aja Maksudnya lebih Masih Dan di daerah-daerah luar Seperti di daerah Afrika kan Banyak Afrika atau Afrika Iya Itu sering terjadi Di Indonesia pun Mungkin Ya sebagian Sampai sekarang pun masih ada Ya Ada Ada Terus kalau misalkan Di stadion-stadion gitu Suka kayak misalkan Ada horor-horornya gak sih Ah misalkan Kayak misalkan tiba-tiba Mau ganti baju Ada sepatu jatoh kah Atau apa gitu kan Ada parang-parang jatoh Jadi gini Kadang-kadang kita kalau misalkan Mau ganti pakaian Kadang-kadang kita berangkat dari hotel Untuk menuju lapangan itu Ganti di ruang Di ruang ganti ya Tentunya di ruang ganti Dan itu Setelah Setelah pakai baju Kita main Iya Itu ada pembawaan langsung Masuk ke lapangan itu lemes Oh Kok bisa gitu lah Asli Jadi Itu pas dimana itu keleponan Gak harus saya sebutkan Gak harus saya sebutkan Tapi memang di daerah Sumatera Profesional Profesional Dan Itu betul-betul Bikin kita tuh lemes Kita Mau dikatakan Percaya gak percaya Tapi memang Kenyentahan Gitu Ini masuk ke lapangan Semua lemes semua Begitu habis selesai Dia di ruang ganti Jadi Fighting spiritnya tuh gak keluar Padahal niatnya udah ada dari awal Ya Tapi gak bisa ngelang Heran Masih ada seperti itu Dan posisi kalah pasti ya Udah pasti kalah Fighting spiritnya udah ketarik Terus kita mau Dibilang Bahwa Hanya alibi aja Itu hanya Membutuhi Ketalahan Iya boleh Opini masyarakat Tapi Kita yang merasakan di lapangan itu Terasa Sangat berbeda Berbeda Nanti lo masih parah Sepak bola di Indonesia Masih pake-pake yang kayak gitu Iya ternyata ya Di balik di TV Udah siap kan Pertandingan apa Lawan apa Aduh Tapi paling Horor itu Pernah main di daerah mana? Daerahnya? Daerah Daerah Paling horor itu Ya di Sumatera Sama di Sulawesi Sulawesi Kalau Sulawesi itu kayak gimana? Paling horor Dan ada satu lagi Di daerah Papua Papua Ya Masih pendalaman Itu dari tiga itu paling parah Yang mana Tua? Mungkin di daerah Papua ya Papua Maksudnya Jadi Bukan karena masalah Daerahnya yang Membuat kita jadi Parah Tapi karena ketika datang kesana itu Bawaannya itu udah Takut aja Ada aja gitu ya Ada aja Apalagi Kita bermain malem Cuaca sangat dingin Lampu penerangan juga sedikit Jalur akses untuk masuk itu cuma satu pintu Jadi kalaupun misalkan terjadi keributan Terjadi apapun Posisi stadion itu dimana Yang mau membang Itu kita mau pulang kemana Dan satu jalurnya Jalur Situ Ya dari sini aja Kita masuk ke situ Keluar pun ke situ Waduh Waduh Dan sangat-sangat Oh daerahnya daerah Ke gunungan aja Dingin lagi apalagi Sudah pasti Adalah Di Papua kan banyak Betul Pemboyang sebelah mana Iya Mal apalagi mal Mau dikorek mal Dari siapa mal Lebih pernah Pernah ngelamin cedera yang Apa maksudnya Lebih ke Gak normal Atau mistis gitu Kalau cedera-cedera selama jadi pemain bola gitu Sejauh ini sih Kalau cedera Lebih ke cedera yang Masuk di akal ya Seperti cedera engkel Gitu kan Cedera lutut Yang kayak gitu Itu sudah Sudah menjadi Apa ya Sudah menjadi Satu kemasan dengan Resiko Dengan sepak bola Ya kan Tapi kalau hal-hal lain Seperti tiba-tiba Ada yang sakit Saya pribadi belum pernah mengalami Tapi rekan-rekan ada Oh ada Jadi ketika mau main Karena si pemain tersebut itu Menjadi pemain yang paling utama Tiba-tiba malamnya demam Itu ada Sebelum Hamin satu berarti itu Sebelum pertandingan Iya Ada juga kayak gitu Ada Tapi kalau misalkan Secara logika sih Ya mungkin karena dia Jauh kecapean Kecapean Tapi kalau dikaitkan dengan itu Itu bisa terjadi juga kan Iya bener Silahkan lah opini kalian Pasti yang Bener tuh Temen-temen Hokceh Jangan Gimana temen-temen Hokceh aja lah Berangkapannya seperti apa ya Pasti udah tau juga sih Jil Bener bener Saya juga pernah pengalaman lah Iya mah pengalaman dulu Di Sumedang Tarkam 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 di Sumedang Susah masukin gue kan Akhirnya Najong Satari Kumahake Lahun Nek Akhirnya Akhirnya Ada salah satu Penjual disitu Menawarin Harusnya Kalau mau main kesini Ke saya dulu aja Sampai situ aja Daerah Sepedang Laku berarti si Bapak itu yang jual Asli 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 Orang-orangnya Temen tim gitu Nenang tuh udah paling narkah Paling kenceng lah Senangan Tapi pas lagi baru Nggak gelotok Iya Kita bisa percaya Bisa tidak juga Iya bener Tapi kenyataannya memang Sudah terbukti seperti itu Kak Akhirnya menimbulkan pertanyaan Di diri kita sendiri Nah itu iya Itu betul kah Atau sebuah Kebetulan Atau memang Berbau-bau Mistis Kalau secara tim keseluruhan Bapak mempercayainya Atau Ah Polis itu Ya Jadi sebetulnya Di sebuah tim juga Itu selalu ada ya Selalu ada Orang yang Bisa dikatakan Orang yang betul-betul Ada di luar Di luar Latih ya Biasanya Ada yang Yang meruakan lah Untuk Semuanya gitu kan Mencakup semuanya Entah di lapangannya Entah di Yang manajemennya Entah di Oficialnya Semuanya juga ada Cukup yang kayak gitu Itu Kalau saya sih Lebih ke Itu membuat Pertanyaan diri kita Semakin Terlipatnya Tapi ya Itu tadi yang saya katakan Bisa percaya Bisa tidak Benar Masing-masing pendapat Tapi Saya percaya Pas di Silewangi Jaman dulu Ayah Kalau hujan Ya betul Apa Itu pernah kejadian Dengan saya Lucu Gila itu kan Saya ceritakan Jadi Ketika Situasi lagi Gelap Abah itu lagi berjalan Gini Gini Terus Sampai akhirnya Gak terjadi hujan Bapak kedua Saya ambil itu Saya iseng kan Saya iseng Saya gini-gini kan Asli Saya ambil Saya gini-gini Dan ternyata hujan Sudah Sudah Udah Gini Gitu Abah langsung bilang Kenapa Katanya tadi dipegang-pegang Jadinya akhirnya hujan Wah Saya bilang Saya yang kena salah Tapi saya kembalikan Bapak Sudah begini dari Allah Jadi Opini Jadi Akhirnya siapanya Oh nggak bisa Ya udah Abah percaya sama saya Atau percaya sama Allah Susah Udah kelar 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 Jadi lagi yang kedua Waktu itu Sama Lagi seperti Di tempat yang sama Gini-gini Jadi Diki Pirasat lewat Pada pemain Diki Pirasat Dengar gak? Iya dia lewat Lewat Dilangkahin lah sama Diki itu Waduh Udah terjadi hujan pula Iya Apa yang keluar dari mulut saya Maaf ya Pak Ini bukan untuk Ngobrol masalah Apa Tentang jeleknya bukan Ini hanya bercerita aja Jadi lewat Dilewatin juga Kesitu Dan ternyata hujan juga Kena lagi-lagi Jadi hujan Gitu Tapi itu legend Waktu gue zaman kecil Abah itu pasti sebelum main Tapi memang Iya Tapi memang kadang ada Ada Betulnya juga Kadang-kadang kalau misalkan Udah Dia mengeluarkan mantra Si Abah itu Kadang tidak terjadi hujan juga Makanya disitu saya berpikir Makanya disitu saya berpikir Hebat Ya Ya Segitu Abah legend Abah legend Abah legend Masih ada gak sama sekarang? Masih Sering dipakai juga sama kantor kita Kalau ada ketemu salam ya Sehat selalu bang Tapi kan kalau misalkan Tadi kan kebanyakan cerita di klub ya Masih main di klub ya Kalau misalkan Pas lagi di timnas kayak gitu-gitu Banyak kejadian aneh Sehingga kalau misalkan Lawan-lawan yang Negara-negara lain Oke Sejauh ini sih Kalau di tim nasional Saya tidak pernah Mendapatkan kejadian ya Di tim nasional Karena Betul-betul Situasi di lapangannya Di stadionnya itu Betul-betul steril Dan Jam pertandingannya itu Harus tepat Harus tepat Jadi kalau misalkan kita main jam 4 Jam 2 itu sudah harus di lapangan Keberangkatan dari hotel Misalkan estimasinya setengah jam Setengah jam itu sudah Jam 2 nyampe Cek kartu Cek ini Cek itu Cek itu Dan pemanasan pun tidak sembarangan Harus bermain Eh harus Harus langsung ke lapangan Main jam 4 kan Kalau di kita abisannya Pemanasannya setengah 4 Ini enggak Setengah 3 pemanasan Selesai pemanasan jam 3 Masih ada waktu Sekitar 1 jam Itu khusus ada Masuk lagi ruang Jadi begitu masuk ke lapangan Jam 4 itu sudah Harus langsung kick off berarti Jadi Sejauh ini sih Alhamdulillah di tim National Belum pernah ada Mau di ruang gantinya pun Atau di dalam stadionnya Aman-aman aja Aman saja sih tim National Karena mungkin Yang kita lawan itu Ya negara-negara yang Negara lain Negara lain Bukan Bukan yang Punya ciri khas Punya ciri khas seperti kita Ya gitu Mereka lebih Dari percaya ke Statistik Statistik pemain Ya Kepapuan kualitas kompetisi Ya kan Yang betul-betul mereka Situasi kompetisinya betul-betul berjalan Ya kan Situasi per sekarang lah ya Contoh pandemi Ya kan Di negara-negara lain tetap kompetisi berjalan Masih main Perikiran Perikiran Aneh-aneh lah Untuk Pan Football Pan Football Masih bisa Boleh Boleh Masih boleh-boleh aja sih Apa bedanya baru dia Jadi sekarang Kalau tim National itu harus diganti namanya Pan Football Team National Ada Pan Football Abaran aja gagal Oh iya Oh iya Silahkan kamu bahas sendiri Tapi kita gak bakal bahas itu Teman-teman objek jalan Ya kan Itu hanya sedikit ini aja Ya bener Apa ya Sedikit intermesio aja Intermesio aja Biar gak horor-horror Tapi kan Kalau tadi udah main bola segala macem Kalau misalkan untuk Secara diri sendiri kan Pernah ngalamin hal-hal yang aneh-aneh Atau horor-horror Entah di jalan, di rumah gitu kan Ya asyiknya kalau berangkat latihan lah biasanya Berangkat latihan terus Tempat dimana kita menghinap Hotel dimana tempat kita menghinap Itu sering-sering ada kejadian Biasanya Tapi alhamdulillah sih Sejauh ini saya gak pernah Tapi rekan-rekan yang bermain Rekan-rekan yang Satu tim dengan saya Sering menceritakan itu di lapangan Ketika kita berangkat dari hotel Saya tadi malem gini Saya tadi malem gini Saya tadi pagi gini Dan itu memang betul-betul sering Dan ternyata memang Tim-tim yang sudah datang ke tempat penginapan tersebut Sering ada kejadian Kalau itu tim yang diundang Yang menyediainya tim yang tuan rumah Enggak, kalau masalah itu kita yang menentukan Oh Jadi contoh misalkan Persib lah ya Persib misalkan mau tur ke daerah Surabaya Ataupun Kemalang Itu yang menentukan Kirain dituntuinya sama tim tuan rumah Kecuali kalau home turnamen Oh Kalau home turnamen jadi tuan rumah yang menyediakan semua Oke 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 Kirain kalau yang tuan rumah besok lawan Persib Ah kempat kan di hotel ngeloba curi Nah Masa gitu Jadi ngedown besoknya Tapi kalau di hotel Juna sendiri gak pernah ngerasain aneh-aneh gitu kan Sebelum pertandingan gitu Alhamdulillah sih Tiba-tiba ada ngintip di tukang Ah yang kayak gitu emang Gak sih Tapi kalau misalkan Kalau ngedenger ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh kayak gitu emang Sering lah ya Paling aneh bunyi apa tukang? Iya Orang yang senyum Orang yang ketawa Oh iya Di hotel itu Iya di hotel Aduh Orang 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 Dunia sepak bola itu ya Berkaitan sembilan huron pasti Berkaitan semuanya Tapi pengalaman yang paling Cek Akang paling Wah iya mah Cek Sakyo ya Ya Kayak Apa Jadi males Mainlah jadi korea Ya jadi menghambat Menghambat ke Akang pribadi pernah Di daerah mana Iya yang tadi saya sebutkan dari awal Daerah Sumatera Itu udah paling parah itu Wah Wah itu Dan ternyata Rekan-rekan mantan pemain nasional juga kan Pemain nasional kita kalau sering komunikasi Oh iya gue juga sama kok Lemes banget disitu katanya Berarti bukan saya sendiri Siap 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 Dan merasakan itu semua Kalau di luar Kasus-kasus Bola gitu Diri sendiri gitu Ah misalnya di mobil gitu Pernah ada kejadian Gak di jalan gitu Horor-horor gitu Ada yang numpang gitu Masih tanggapnya Engga sih Engga sih alhamdulillah Tapi kalau mendengar suara-suara aneh itu Pasti ada aja Pasti ada aja Tapi kalau sampai Kenyataan ada gitu di mobil Tiba-tiba nangkep kita Nangkep Ayo mau kemana Mau nyukir ya Gitu Engga sih gue pernah Di rumah juga aman ya Alhamdulillah di rumah juga aman Di rumah juga aman Di rumah juga aman Kalau di Garut Iya ada lah Kalau di Garut Di rumah di Garut Kalau di Garut itu Paling parah biasanya petua Apa ya dulu ya Oh iya adik Adik yang perempuan tuh Kalau melihat Kalau dia tinggalnya Di atas itu kan Beda rumah berarti Beda rumah berarti Oh sama Oh di lantai atas Jadi kalau misalkan melihat Ada Yandy kan yang sekarang Si Yandy katanya gitu kok Yandy muka marah jam segini Katanya pake baju seragam Aduh Menyamar gitu Padahal Yandy gak ada di rumah Gak ada Alah 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 Asli itu Itu asli Itu sering kejadian gak? Sering Adik Sayang perempuan sering Mau Sering Kalau kejadian-kejadian Menyerupai orang yang ada di rumah Pasti sering sih Iya Tapi horor ya Horor Horor juga Tiba-tiba Tiba-tiba lewat gitu kan Terus tengah jawab aja Dengan Yadina Nengok doang Lalu sih ya nengok aja Tapi tuh ngomong Kau keluar Kayak di film-film kan Ngomong ya Bener Mul Apalagi Mul Tanyain Mul Diluar horor A Diluar horor Al lebih Apa Seneng main di Mana Tengah lawan paling 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 Sebetulnya yang berkesan tuh Versi Persita ya Dua-duanya Karena di Persita Saya bisa menemukan Jati diri saya yang sebetulnya Ya Sarang iya nya Ilham Abis itu saya Menemukan Bisa mengeluarkan kemampuan terbaik saya Saya bisa Apa ya Ngexplore Dila lah ya Kemampuan saya Seperti ini Saya enjoy Saya nikmat Pokoknya happy banget Main bulan sih Setelah saya mendapatkan itu semua Saya bisa masuk ke nasional Dan saya kembali ke Persibur Saya mendapatkan reward Saya mendapatkan penghargaan Karena selama ini Apa yang saya raih Di Persita Dari datang ke Bandung itu Saya mendapatkan Mendapatkan penghargaan Saya diterima dengan baik Jadi Zaman waktu itu Awal Pada ada Manajernya Pak Yus itu Luar biasa Mereka sangat Luar biasa Mereka sangat Memperlakukan saya Semestinya Ya Saya mantan pemain nasional Pemain nasional Waktu itu bukan mantan ya Masih jadi pemain nasional Waktu itu Datang dari Persita Saya dihargai Datang ke Bandung pun Saya bisa masuk tim nasional lagi Jadi performance saya itu Tinggal Lamun lagi masak Mak kernasakun Ya kernasakun di Persita Di Persita Udah banyak Jadi masak mau matang Di Persita Tinggal makan Wish Mantap Tapi sekarang Udah gak main bola Kalau misalkan diingat-ingat Paling berkesan Pertandingan Itu pertandingan Yang paling berkesan Kayak Wah ini bikin kangen banget nih Yang mau di timnas Atau di club Yang paling berkesan Keingat sampai sekarang Terus kejadian apa Misalkan Nyetak gol berapa Atau Yang paling berkesan Ya Tentunya Ketika El Pasiko ya Tentunya 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 Ya betul Saya harus istirahat disitu Gak boleh dilanjutan Karena ini akan berbahaya Ketika benturan lagi Terus darah sudah mengalir keluar Kemana-mana Ya kan Otomatis kan ini pusing disini Tentunya Tapi saya memaksa ingin main Saya paksa ingin main Saya ingat Pesan Panglima Kicking Yang Kang Ayu Yang Kang Ayu Tapi pokoknya Mang Ayu mah Elekku tim lain Tentunya asal-elekku Persija Bukan berarti saya Gak suka dengan Persija Bukan Tapi Memacu adrenalin saya juga Untuk tetap Oh iya ya Ini harapan supporter seperti ini Dan saya yang mendapatkan Mandat Di lapangan Saya harus bersungguh-sungu Akhirnya saya tetap memaksakan bermain Ketika itu Persija Ketinggalan 0-1 Gua tenangan bebas Hamka Hamzah Dan 5 menit menjelang bubaran Ada tenangan bebas lagi Padahal kepala saya waktu itu Udah mulai poyeng nih Udah mulai pusing gitu Udah mulai gak kontrol juga Asli itu Karena darah terus kan Ganti lagi darah Tenangan bebas itu Dan Si tenangan bebas tersebut Terjadilah goal Sakit kepala apapun itu Hilang semua udah itu Wah Pride banget berarti Rinding gila Pride pizza Iya Pride pizza Soalnya itu Persib terhindar dari kekalahan Saya pun Ya bahagia Senang Dan makayi Sampai nangis Ya Udah Alhamdulillah selesai Besoknya Eh malamnya Sekarang gak bisa tidur kan Karena ini masih nyut Nyut Dikasih obatku gak mempan itu Akhirnya pagi Saya seperti pemain yang habis Tarung apa Yang MMA Nah One Pride itu Bungtap tarung besar ini Gak bisa ngeliat itu Itu yang pertama Yang kedua Ketika lawan bersikabul Di Bogor Berkong Tengguna Ngelewatan gawang Kenapa Jaring Kayaknya jaring Gawang Jaring Gawang pasti lewat Kalau pilih masyarakat itu Jaringnya sampai jebol Sangat terang Tendangan Padahal Kalau saya yang Tendang waktu itu Bukan Jaringnya sampai jebol Tapi Jaringnya memang sudah mau Kena bola Emang sudah Kena bola lagi Sumpah saatnya Ya gak tahu Ya Ya Saya waktu itu pakai tangan panjang Kan Tangaboy itu Kalau gak pakai tangan panjang Pasti gak akan cetak bol Tapi kalau pakai tangan panjang Pasti cetak bol Dan kebetulan saya pakai tangan panjang Cetak bol lagi Kalau timnas Nyambung lagi Nyambung lagi Saat tidak Kalau timnas sama ilham Pasti ala ASM Nah itu Gawang lawan Singapura ya Kawan Singapura Jadi begitu atap umpan Kontrol dada Bola belum menyentuh tanah Saya sudah Keren Nah itu Itu juga Sangat berkesan Itu sangat berkesan Gawang Tendangan Salto Kalau gue kasih Akhirnya Mari kita lahan Tapi overall Dari tadi cerita Tentang horor Persepak bola Dari sendiri Percaya apa enggak Dengan hal-hal yang kayak gitu Sebenernya Bisa percaya bisa tidak Gimana tuh Ya kan bisa percaya bisa tidak Kenapa Karena memang Kalau misalkan Kita juga tidak percaya Tapi kejadiannya Memang nyata Seperti apa yang digambarkan Orang-orang Yang ada Di sebelahnya lah ya Ini bakal kia Ini bakal gitu Dan memang Ternyatanya seperti itu Kalaupun tidak percaya Kalau misalkan Memang harus seperti itu Ya udah Enggak usah pakai Pejaga wang yang hebat Pejaga wang biasa aja Udah ada penunggungnya Iya kan Di percadangan Ketilu Udah kadu Udah parah Ketilu Iya kan Tapi enggak gitu juga Kita tetap harus menyiapkan Pasukan terbaik Pasukan terbaik Iya gitu Jadi Percayanya Iya Enggak percaya juga Jadi bingung kan Silahkan jabarkan Saya juga bingung gitu Tapi ngeliat di lapangan Faktanya ada ya Faktanya ada Udah keren Ceritanya Mantap Baru kali ini kita kedatangan Langsung Pemain bola diceritain Pengalaman Pengalaman Waktu jadi pemain bola Dan Rata-rata Yang datang kesini kan Rata-rata Anak band Nah Biasanya gitu Anak band Terus atau dalang Enak Pemain bola Pemain bola Timnas deh Oh Terbaik misalnya Tapi belum sebelum itu Mul Yang tadi dicuekin aja Belum dimakan Oh iya Boleh boleh dicobain dulu Ini temen-temen Hokja ini dari Yunamu Dan kita biasa lagi di Yunamu Dengan latar yang seperti biasa Terima kasih Yunamu Terbaik Terbaik banget Yunamu Ini enak banget Ayo bareng-bareng ya Boleh A Kita cobain dulu kali ya Mau cobain dulu Mul Gimana A Boleh komentar A Makanan kopinya Yunamu Anak-anak Juara Juara Ini apa ya Ini tahu 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 Wih Ayo dong Ya semanget Emang lagi diet Lagi diet Lagi diet Diet emang dia Nanti kalo gak ada Habisin Bener Langsung di Gitu jangan Halo Asli enak Ya siap Sebelum pertandingan Biasanya kadang Kalo misalkan Anaben Atau apapun itu Tapi pemain sepak bola Apakah sama Ada ritual-ritual Khusus gak Misalkan mau pertandingan Dengerin lagu dulu Yang dia suka Atau makan dulu Apa yang dia pengen Gitu lah Kalo Asum 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 Kalo saya sih Yang sering saya lakukan Ketika Sebelum bertanding itu Pasti melepon ibu Almarhum Almarhum ya Udah 2 bulan saya Jadi Itu Kalo sudah mendengar Suara dari beliau Itu yang membuat saya Ardenarnya semakin Dekasnya jadi 100% Facing spear Kamu semangat ya? Tidak 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 Misalkan saya bertanding Dia gak pernah nonton Dia jalan-jalan Karena dia Gak bisa ngeliat Anaknya tuh nanti Jatuh apa-apa Dia gak kasih Oh Dia bilang kalo Kalo selalu bilang Ah ibu ngantuk buah Jantung sama geder Selalu itu seperti itu Ibu mau ngasih ukur Bisa ngadoatin ibu Batin seorang ibu Itu walaik-walaik Dan Itu yang bikin saya sedih sekarang No ayam mujarab Sudah bilang satu Tapi kan masih ayah bapak Ya udah pasti Udah pasti ya Maksudnya Kalo ada istilah yang sugeri Bapak kaki ibu Itu betul Ya Dan saya bisa seperti sekarang itu Kalau beliau Saya bisa sukses lah Bisa dikatakan saya sukses Saya sudah tinggal menikmati hidup Kalau beliau Dia yang selalu Support saya Setiap hari Kalo tidak mendengar suaranya itu Seperti Yaudah lah Gak ada Charger buat saya Tidak ada Oksigen lebih ya Berarti paling deket sama ibu ya Ya pasti Karena saya anak pertama Dan sakitnya cuma sebentar Dari dulu kan Kak Abo ya didoakin terus ke ibu Hanya bagi anak Abo gak doak ke ibu Bener Aduh Ya Pasti kudunya kan Timbal balik terus ke ibu Timbal balik kan Timbal baliknya yang seada Apalagi ke ibu Harus lebih lah Lalu diingat Walaupun Ya gak ada dilihat di mata Tapi di hati tetap ada Ya Ya Makanya saya kan Kalo misalkan ada Orang misalkan Yang mendang lah ya Dari kalian Ketika komitmen saya siap Saya pasti datang Saya lagi menunggu pesan ya Kenapa? 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 Bagian daripada saya juga kan Bener Bisa membuat orang Enak melihat ini Gitu kan Dan itu nyampe juga Aduh Aduh Kita juga nonton pisang Bener Bener Tuh Temen-temen ok Pokoknya Pesan Kak Abo Secara Ngelangsung itu Sayangin ibu Sayangin orang tua Jangan sampe Selagi masih ada Selagi masih ada Kalo gak ada Nyesel pisannya Asli Kelar pokoknya Udah Kalian Udah dah Ngerasa Apa ya Ngerasa hidup itu Buat siapa ya Ketika saya berhasil nanti Buat siapa Siapa yang bangga dengan ibu Ya tentunya selain pasangan Nanti Bener ya Dah stop Kita ke yang lain lagi Cukup Cukup dalem ya Cukup dalem Kalo kadang gak bahas ibu susah Susah Panjang juga gak bahas Cukup nih semangat ini Ayah Dan ya terakhir buat AA mengutuskan buat pensiun Tahun berapa itu Tahun 2013 Tahun 2014 Dan kebetulan waktu itu Saya cedera juga Di Madura terakhir Di Madura terakhir Saya cedera Dan ketika cederanya itu Membuat Perasaan saya itu Beda Wah ini Cederanya sangat serius nih Harus berhenti nih kayaknya Ada dalam pikiran Kayaknya saya pensiun Dan memang saya sempat terucap Ketika usia saya 33 tahun Saya memang harus pensiun Sudah kasihan keluar dari tinggal-tinggal terus Saya menyeri apa gitu kan Bener Kerjaan udah ada yang pasti Bener Langsung jadi sekarang kerja kantoran Karena kan saya dulu Dapet apresiasi dari Persita Tangra Ketika Persita masuk final Saya ditawarin jadi Yang Abdi Negara Waktu itu Usia 20 tahun Saya bilang iya iya ajalah Kan kita belum tau apa itu Semuanya semua Pemen Persita Tangra Ya termasuk Tim Manutina waktu itu Oh Semua Semua dapet Diapresiasi lah Gitu kan Sama daerahnya Karena sudah mengharumkan daerah itu Ya iya ajalah Kita masih liburan Saya masih di Garut Tim Manado Hilang Lipang Ya iya lah pak Jadi PNS aja Kita gak tau itu PNS apa Usia 20 tahun dulu Iya Itu umur masih muda Tiba-tiba jadi PNS aja deh Itu tadi Tapi ya Alhamdulillah ya Ya Kalau misalkan niatnya baik Betul buat juga baik Sekarang berasa Mantap Sekarang tinggal berusaha Apa Hasilnya aja Alhamdulillah tinggal Bisa dikatakan Menikmati aja Menikmati Kumpulan keluarga Gitu kan Olahraga masih tetap berjalan Fun aja ya bener ya Buat yang paling terakhir banget Ada pesan-pesan buat temen-temen HOKCH Yang lagi mau menjadi kayak Ah gue pengen jadi pemain bola nih Atau Pengen jadi atlet gitu Oke Tips 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 Buat temen-temen HOKCHI Yang sekarang lagi menonton Channel ini Saya titip pesan Apapun Dunia yang kalian pilih Entah jadi seorang profesional Entah seorang Menjadi seorang Kantoran Yang tetap satu Yang paling utama Dedikasi Loyalitas Dan Semangat jua Itu dia Dedikasi Loyalitas Semangat jua Semangat jua Tuh Tiga poin yang harus diambil Temen-temen HOKCHI Dedikasi Tidak di doarnya Hahaha Ada tanya lagi gak mau? Udah Udah siap Aduh A Atur numpisan ini A Obrol kita Sama-sama Ngalur ngidul tapi ada dalemnya juga Hahaha Ada sedih-sedihnya juga Sedih-sedihnya juga Ada horror-horrornya juga Ada horror-horrornya juga Di bercampur disitu semua Bener Silahkan kalian kemas sendiri Hahaha Spesial banget buat episode kali ini Temen-temen HOKCHI Aduh Jadi A Sekali lagi terima kasih Sudah main-main ke HOKCHI Jangan kakok-kakok ya Kalo diundang-undang lagi boleh ya Insya Allah ayo Kalo misalkan diajak keluar Mau A Keluar kemana nih Jadi kita tuh ada program Namanya HOKCHI Tour Eh HOKCHI Podcast Tour Jadi kita tuh kadang-kadang suka Ke tempat angker Ke tempat angker Ke kuburan gitu Kita emang nyari-nyari yang kaya gitu Iya kadang-kadang Jadi saya harus bawa bendera putih Hahaha Belum bapak udah bendera putih Hahaha Insya Allah bisa Kalo misalkan waktunya luar Di akhir Yang penting kalian Terus Apa Berikan yang terbaik Buat Negara tentunya Amin Bukan eksis di dunia yang kalian pilih Mudah-mudahan tamang baju Tamang sukses Dan bersama Amin Terima kasih teman HOKCHI yang sudah mendengarkan Dan juga sudah menonton Ya kan Terima kasih juga Yunamu Kofi Yang sudah selalu Menyediakan Support kita Dan ini semua karena Yunamu Hahaha Halo Ya udah teman-teman HOKCHI Pokoknya sekali lagi Terima kasih sudah mendengarkan Dan menonton HOKCHI Podcast Ya kan Jangan bosen-bosen untuk episode selanjutnya Semoga Bisa Jangan lari ini bisa ngajar teman-teman yang lain Kali aja Kita makan sounding-sounding aja ya Enggak sih Mantan-mantan Apa Klub fun Fun ininya Fun football Speedermind Speedermind Tuh kali aja bisa Jadi disitu angkatan Angkatan kita 2007 ya 2007 Jadi kita tidak mengatasnamakan Bahwa kita perceive legend Enggak Oke Legend itu pemberian Atau apresiasi dari masyarakat Oke Legend itu Jadi kita Speedermind Jadi slogannya Pernah Biru Keras Mantan memain versi Iya Keren Kalian gak tau speedermind apa artinya Speedermind Speedermind Hahaha Jadi Speedermind itu Kita ambil karena kita Lebih kebanyakannya itu Waktu 2007 itu Betul-betul peta daerah banyak Oke Speedermind Jadi sepi-sepi Ngidermind Hahaha Jadi slogannya itu Yoi pokoknya teman-teman Oke terima kasih Jangan lupa di follow Spotify kita di Okcay Podcast Dan Instagram kita di Okcay underscore podcast Dan Instagramnya apa Instagram siapa Instagram A Oh Jainal Arif Jainal Arif Sembilan Enak Sip Yoi terima kasih teman-teman Yang sudah menonton Dan mendengarkan podcast ini Sampai berjumpa di episode selanjutnya Jangan putus-putus Bye-bye Bye-bye Thank you Thank you Bye-bye Bye-bye